Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini akan membahas 2 hal Yang pertama belajar dari sapinya Pak Buang ya Yang ini usia 4 bulan Yang ini 3 bulan Lebih-lebih ya Nah Alhamdulillah 2 indukannya Itu sudah minta kawin lagi Artinya day open Atau jarak dari sapi ini melahirkan Dan bunting kembali Yang ini di angka toleransi 120 hari Yang ini di angka 90 sampai 100 hari lah sekarang Artinya itu sudah bagus Meskipun sebenarnya ada yang bisa bunting Di bawah usia pedet 80 atau 70 hari Jadi begitu melahirkan 40 hari kawin atau 50 hari minta kawin 60 hari dia sudah bunting lah sekarang Nah selain membahas tentang Bagaimana cara sederhana Kita bahas sederhana saja Membuat sapi produksi setahun sekali Kita juga akan membahas tentang sapinya Pak Buang yang dingklang Bagaimana penanggulangannya Agar tidak semakin parah Penyebabnya apa saja Itu akan kita bahas di video kali ini Jangan lupa tonton sampai habis Biar tidak tanya bolak-balik Di kolom komentar Maturnun Itu materi yang hari ini akan kita bahas Terima kasih telah menonton sampai habis di video Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Ini kita di kandangnya Pak Buang nah ini sapinya yang pedat-pedatnya gak yemi pemandangan yang menyenangkan pagi hari lihat abang-abang atau merah-merah gak yemi nah ini ada keluhan sapinya kaki belakang makan masih mau pak buang makan masih mau oke jadi rumusnya kalau dihinklang tapi dia masih mau makan berarti bukan gejala dari BEF oke tetapi bisa karena berat badan atau bisa ada masa yang melukai teracak atau celah diantara teracak nanti kita lakukan pemeriksaan terus kita lakukan injeksi nah yang paling penting pasca tindakan itu apa yang harus dilakukan oleh peternak agar tidak muncul masalah lebih parah nah itu nanti kita jelaskan di video ini jadi kita mau melakukan pemeriksaan dulu semoga sapinya tidak galak ini yang sudah bunting siapa ini yang sampun meteng nalih ini yang 6B 6B barusan kawin semua oke oke lalu sekarang ngarit pedetnya umur pintar nih 3 bulan 4 bulan 3 bulan setengah 4 bulan setengah terus ini terus ini indok sudah kawin semua oke mantap jadi idealnya maksimal itu pedet umur 120 hari itu indok harus sudah bunting lagi ini terlambat berarti nah kan petang ngulang eh petang ngulang eh petang ngulang tiga ngulang ini tiga bulan setengah ini 4 bulan setengah 4 bulan berarti 120 hari masih oke 3 bulan setengah berarti 90 hari masih oke masih bagus artinya satu tahun kalau memang kawinnya kemarin itu jadi bisa setahun manak sepisan pak bos dan itu target dari pemerintah jadi jangan lupa alas kadang ngarit ya eh jenengan yang breeding jenengan yang breeding ya sebelum kita masuk ke materi itu dingklang ya jenengan yang betina untuk diambil anaknya itu jangan lupa bahwa satu tahun itu bisa memproduksi satu pedet nah caranya ya itu tadi begitu indoknya melahirkan di suntik kesehatan biar rahimnya segera pulih biar tidak infeksi yang pertama yang kedua berikan obat cacing kapan pedet usia 14 hari indok diberi obat cacing spektrum luas pak bos oke nanti pedet umur 1 bulan indok diulang obat cacingnya yang kedua spektrum luas juga pedetnya baru dikasih di usia 1 bulan oke kalau misalkan sapi yang jenengan ini selama menyusui menjadi lebih kurus maka yang harus jenengan lakukan dua menambah porsi makan bisa hijauannya ditambah bisa comboran atau konsentrat dan memberikan mineral jadi begini pak buang kombinasi antara injeksi setelah melahirkan supaya rahimnya sehat obat cacing pakan yang cukup multivitamin mineral bisa di dalam mineral maupun sasetan gitu ya itu merupakan kombinasi untuk mencegah hipofungsi ovarium hipofungsi ovarium adalah sapi ragilem nyuon kawin barmanak kan kadang wonton betina habis punya anak anaknya 7 bulan tidak minta kawin nah itu mencegah itu suntik nebar mana kekki obat cacing 2 kali pada saat anak usia 14 hari diulang pada saat anak usia 1 bulan pada induknya genjot makan genjot multivitamin mineral tidak boleh kurus kombinasi obat cacing rahim yang tidak infeksi pakan yang cukup multivitamin mineral yang tercukupi akan membuat induk itu terhindar atau kita mencegah dari kondisi yang namanya metritis infeksi rahim dan hipofungsi ovarium hipofungsi ovarium kui mader barmana pedete pitongulan wolongulan sangangulan tidak minta kawin itu salah satu yang bisa jenengan lakukan oke siap kita lakukan pemeriksaan pada sapinya pak buang yang jantan keluhannya diingklang kita lihat teracak itu diantara selah-selah kuku itu terdapat kotoran terhadap tanah nanti kita lakukan pemeriksaan suhu apa yang terjadi oke kelihatan deklek siap oke sekarang kita sambung lagi jadi tadi kita sudah mereksa ke sapinya pak buang yang jantan itu namanya bagong bagong jadi bagong berat badannya sudah mulai tinggi sehingga sudah mulai berat sehingga otomatis tekanan terhadap teracak itu juga semakin besar nah ini bila tidak dibarengi dengan mineral dengan antinyeri ataupun alas alas kandang ya yang licin yang keras itu biasanya akan kalah kakinya karena kita tahu berat apa diameter badannya ini kurang sebanding dengan bentuk kaki atau ukuran kaki laskarang harit jadi idealnya idealnya untuk menjaga karena targetnya pak buang kan menjual di may apa juni juni ya lebaran juni ya berarti masih kurang 8 bulan lagi nah ini yang harus diperjuangkan adalah mineralnya harus masuk laskarang harit itu yang pertama yang kedua rajin disemprot pak buang teng celah telah celahnya teracak ini harus rajin disemprot pas kandang harit tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya masa atau benda tajam yang lama-kelamaan akan mengikis dan membuat terluka itu pas kandang harit jadi disuntikan sudah lalu mineral nanti bisa dimulai diberikan jadi harus ditorong mineral pak bos harus ditorong mineral jadi sama seperti betina mineralnya bisa pakai yang premik TMC Sun Bay Premik ataupun pakai produknya kalbe atau yang lainnya yang saran saya sudah ada izin detan jadi sudah teruji keamanan dan manfaatnya untuk hewan terak laskarang harit terus jangan lupa pak kan meskipun dia ini jantan pak kan tetap diberikan yang bervariasi pak bos jangan satu macam rumput saja itu karena ini tugasnya kan ini lanang lanang-lanang gitu kalau ada rejeki nanti misalkan habis dari penjualan dia mulai di planning pakai karpet karpet bisa beli dimanapun yang ada jadi nanti ibaratnya kita tertunda untuk belinya untuk menjualnya kuku dan teracak dan kakinya sapi itu aman karena kan masalah pada teracak kan pada sapi boten amung itu pak bos boten amung itu teracak nanti dia dalam posisi sudah terlalu berat posisi sendekoh kalau sudah kena didengkul kuku lewe hangel mana penanganannya jadi nanti itu bisa di planning bilang jenengan sapinya memang mulai banyak atau bisa jadi saya bilangnya seperti ini karpet itu salah satu bagian dari investasi kita untuk beternak terutama bagi yang fokus ke penggemukan di atas enam kintal bahasanya kuku jenis abut banget pak bos enam kintal ini ke lima ngatus lah itu oke laskarangarit jadi jangan lupa laskarangarit ketika muncul gejala jangan ditunda takutnya apalah laskarangarit ketika teman-teman itu sapinya mulai dihinklang kok dibiarkan itu akan berdampak pada pada kesulitan bangun dan tidur ketika dia kesulitan bangun dan tidur yang terjadi dia akan mengorbankan lututnya ketika benturan pada lutut ini sudah semakin keras lonyot pak bos jadi ada cedera di dalam akhirnya bengkak abses banyu isinya sel darah putih dan nanti bila ada lubang bisa menjadi nanah itu maka apa yang dilakukan oleh pak buang sudah tepat karena pak buang eh sayang ngopo tuh gue karena pak buang ini orangnya memang tanggap ya peternak yang tanggap pokoknya ada gejala gak mau resiko langsung dilakukan penanganan tujuannya biar tidak semakin parah dan bisa sehat kembali oke siap itu dua video yang eh satu video yang isinya materinya dua tentang kurang lebih cara mencetak sapi biar beranak setahun sekali seperti apa dan bagaimana cara mengantisipasi agar dingkelangnya tidak semakin parah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas karang arit beras beras tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati